Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian jumpa lagi bersama saya Ehan Arief Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melacak ponsel Android yang hilang Jadi untuk cara atau metode ini Yang akan kita gunakan adalah fasilitas daripada Google Yang diberi nama Android Device Manager Ada beberapa fungsi daripada Android Device Manager ini Yaitu yang pertama melacak posisi HP yang hilang Jadi ketika anda kehilangan HP bisa melacaknya dengan menggunakan aplikasi ini Yang kedua adalah melacak posisi HP ketika kita lupa menyimpan HP di mana Jadi misalnya kita sempat singgah di warung atau singgah di pasar, singgah di toko Kemudian tiba di rumah kita lupa di mana posisi terakhir kita menyimpan HP Kemudian yang ketiga adalah aplikasi ini bisa juga digunakan untuk melacak posisi pasangan Nah ini juga cukup penting Jadi bagi anda yang pacar atau suami atau istrinya yang biasa selingkuh Bisa menggunakan fasilitasi ini Namun ada beberapa syarat Yang pertama adalah anda harus mengetahui email dan password HP yang akan dilacak Kemudian yang kedua adalah HP tersebut masih dalam kondisi online atau terhubung dengan internet Itu mungkin dua syaratnya Oke baik teman-teman untuk langkah pertama Pastikan bahwa anda sudah menginstall Android Device Manager Kalau belum anda silahkan klik playstore Masuk di playstore kemudian ketikkan Android Device Manager Nah akan tampil seperti ini Jadi ini adalah aplikasi juga buatan Google Yang diakuisisi oleh Google Kemudian kita install Jadi ukurannya juga tidak terlalu besar Hanya 1,8 MB Dan saat ini penggunanya sudah sekitar 10 juta Oke kita buka Setelah kita buka Nah disini satu email sudah terhubung yaitu email bawaan Email yang terintegrasi dengan ponsel ini Disini ada email saya yang sudah terpasang sebelumnya Kemudian untuk mencari HP yang lain Kita bisa sign in as guest Atau masuk sebagai tamu Jadi kita klik yang itu Ini adalah HP email yang akan kita lacak Jadi silahkan ketikkan email HP tersebut Misalnya saya masukkan email ini Kemudian next Kemudian passwordnya Kemudian next Nah selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Tracking daripada Android Device Manager Ketika Anda diminta untuk menyetujui Atau mempersilahkan aplikasi ini Untuk mengakses lokasi Silahkan allow Atau persilahkan Masalah telah di allow Maka posisi HP tersebut Akan segera diketahui Nah disini ada 2 Yang pernah menggunakan Gmail ini Maksud ini ada 2 HP di atas Berarti HP ini pernah digunakan Di 2 HP yang berbeda Sekarang ini Nah inilah posisi HP yang baru saja saya lacak Oke teman-teman Saya rasa Itu cara untuk melacak HP yang hilang Atau Anda ingin melacak Suami atau istri Anda Jadi itu tadi persyaratannya Bahwa Anda harus mengetahui email dan passwordnya Demikian tentang cara Melacak ponsel Android yang hilang dari saya Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran Silahkan cantumkan di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya Terima kasih atas perhatiannya Saya Ahyan Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya